Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Batur sedulur sekampung Sekarang saya berada di Ex tikungan Maut Gas Di daerah desa Kliwut Dan Sebelum melanjutkan videonya Saya ingin mengucapkan Sapa salam dulu buat warga Indramayu Warga Kliwut, warga Sukawar Warga Sukalila semuanya Apa kabar, mudah-mudahan kabar baik, kabar sehat Dan senang sekali Di hari ini saya bisa ketemu dan menemui kalian semua Di channel Touching TV Dan terima kasih Anda juga sudah Mendukung di channel kami Oke, kita tedusuri Ex tikungan Maut di Kliwut Yuk Saya kasih tau buat kalian Disini adalah tikungan Maut Ex tikungan Maut di daerah Kliwut guys Dan sekarang bangunannya sudah berubah Sudah dibangun Pada beberapa tahun yang lampau Dan saya tunjukin Tempat-tempat yang rawan kecelakaan Di sebelum jembatan Ini disini juga termasuk rawan Namun tidak seberapa Yang paling rawan disini guys Yuk kita tunjukkan disana Ini kalau lihat bangunannya Agak lumayan guys Ini adalah ex tikungan Maut Dan dulunya ini disampai Disini kali ini guys Dan sekarang sudah disandar Sudah mantap Nah saya tunjukin lagi Sepot yang paling rawan Yang pertama itu daerah sini guys Di daerah sini Di daerah sini paling rawan Sampai Sampai disini Terus Dan sampai disitu di lapangan poli ini Yang dulu itu di lapangan poli ini Sebenarnya Kali juga guys Cuma sudah diperkecil Kasih senderan Seperti ini Ini dulunya rawan banget Ini kalau setiap Biasanya itu setiap Menjelang Lebaran Itu Ada nyawa yang melayang disini Dan biasanya itu adalah Mobil-mobil atau pengendara Yang belum tahu Medan disini Bahwa disini adalah tikungan Maut Dan ada yang mengatakan Bahwa disini ada Batu cincin Guys Warna putih Di tikungan di sana Dan Banyak kejadian-kejadian Yang tidak masuk akal Dulu juga pernah ada kejadian Ambulan yang membawa Mayat Kemudian Dia terjun ke sungai ini Guys Sampai mayatnya Basah kuyuk Di dalam ambulan itu Kejadiannya Sudah lama banget sih Waktu tahun berapa Sudah lupa Sudah lama banget Pokoknya disini Pokoknya disini Kalau Seminggu sebelum lebaran itu Merenggut maut Meminta tumbal Dan sesudahnya Seminggu sesudahnya Itu udah Bisa dibilang Selalu Dan untuk anda yang ada di daerah Kliwut dan sekitarnya Atau mungkin anda asli orang Kliwut Pasti tahu ya Apalagi di Blok Semangat Atau di blok tikungan maut ini Pasti anda tahu Tentang kejadian-kejadian Yang ada disini Begitu guys Ini yang disebut Jalan lama Tikungan maut Kliwut guys Jadi dulunya Jalan pantur itu Lewat sini Awal-awalnya Sebelum ada Pelebaran jalan Yang disebelahnya Dan disini adalah Tikungan maut Yang sangat fatal Yang selalu Merenggut nyawa Guys disini Dan sekarang sudah Di persempit Dan bisa Buat lapangan Voli Itu guys Nah ini Balai desa Kliwut guys Disini Di samping masjid Oke terima kasih Anda telah mengikuti Perjalanan kami Di XT Gungan maut Di arah Kliwut Kertas Maia Indramayu Dan terima kasih Atas kebersamanya Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Jangan lupa share juga Oke terima kasih Dan terima kasih Juga atas support kalian Terima kasih atas Kebunan kalian Dan salam damai Salam persahabatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax